Yoroshiku negasimas! Welcome to Anime Breakdown bersama gue, Yesy. Gue akan khusus bahas anime breakdown. Dan kali ini gue akan membahas anime yang berjudul Shiki Oriori atau yang membahas Inggrisnya Flavors of Youth. Gue ingatkan ini adalah spoiler konten. Di anime ini menceritakan 3 orang yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Dan juga mengambil tempat atau lokasi di Cina. Gue akan membahas per segmen. Segmen pertama yaitu ceritanya tentang Hidamari no Chosoku atau Inggrisnya Sunny Breakfast. Berawal dari pemuda yang bernama Xiuming yang tinggal di Beijing dan melihat kembali masa lalunya di kampung halamannya. Bersama dengan neneknya yang mempunyai bonding yang kuat melalui makanan yang bernama Sunshine Noodle atau Sunshine Bihun. Di sini juga menceritakan pertama kalinya Xiuming melihat girl crushnya atau cewek yang disukai pertamanya. Menurut gue di cerita Xiuming ini bisa dibilang cukup menarik. Kayak bagaimana mereka merepresentasikan makanan sebagai pengalaman hidup sebagai makanan kesukaan. Ceritanya sih slow pace anime. Dan setiap alur cerita pun melihat secara detail. Kultur negara Cina tuh seperti apa. Selain itu anime ini memberikan estetika dari sebuah makanan. Sebenarnya ini mirip dengan sekuensnya Garden of Words waktu dia memasak omurai. Tak kenapa kalau di anime ada adegan makan atau nge-shot lagi masak itu keliatannya enak banget. Mungkin ini pengaruh dari gambar warna. Kayak di anime ini selalu menekankan psikologi warna yang bikin orang jadi cepet lapar. Dan rata-rata anime tuh selalu berhasil untuk membawa itu ke penonton. Bisa dibilang bagian dari cerita ini kayak warna dan visual. Segment 2 ada Cisana Fashion Show atau The Little Fashion Show. Menceritakan kakak adik yang tinggal di Guangzhou. Dan sebenarnya cerita di bagian ini tuh gak terlalu istimewa banget. Tetapi yang gue suka di bagian cerita ini diangkat banget cerita kehangatan antara kakak dan adik. Bagaimana seorang adik yang bernama Lulu yang mempunyai karakter sabar menghadapi kakaknya bernama Yilin. Seorang model yang sibuk dengan karirnya. Meskipun disini untungnya ada sedikit monolog. Tapi sayang cerita disini dimana setiap karakter gak dikembangin secara bertahap. Kayak tiba-tiba Yilin berjuang di karirnya di dunia permodelan. Dan mempunyai rival yang lebih muda dari dia. Kemudian Yilin bangkit kembali gara-gara dia baru sadar kalau lu ternyata bisa desain baju. Dan di bagian ini gak terlalu banyak memainkan visual warna dan gambar yang detail. Tetapi justru menampilkan kehangatan antara kakak dan adik. Segmen 3 Shanghai Koi atau Love in Shanghai. Cerita yang terakhir menceritakan seorang pemuda yang bernama Limo. Yang teringat masa kecilnya dengan Xiaoyu. Yang menumpukan kaset di kotak saat Limo pindahan. Dan kemudian Limo pergi ke rumah lamanya Xiaoyu. Panjang perjalanan Limo ke rumahnya Xiaoyu yang lama, kita dibawa keingetannya Limo. Dan pada saat Limo udah sampai ke rumahnya Xiaoyu, kita diperlihatkan banget tuh rumah kultur Cina yang ada di gang-gang gitu. Dan di bagian ini sebenernya hampir mirip ceritanya dengan Kimi Noa atau Your Name. Kalau cerita ini disempurnakan, ini akan menjadi cerita yang sempurna dari Kimi Noa atau Your Name-nya Makoto Shinkai. Bagaimana seorang director memberi pesan melalui cerita, seperti cinta ke keluarga, cinta ke teman, cinta ke karir, dan cinta dari seseorang. Gambar dan visual dari cerita ini gak kalah menarik dengan tema satu. Atau segmen satu yang berjudul Hidamari no Chosoku atau Sunny Breakfast. Yaitu pada saat Limo mengantar Xiaoyu di jembatan, warna langit dan detail di sekitarannya tuh kelihatan banget. Terlebih pengambilan shot ketika mengambil dari pandangan Limo ke Xiaoyu. Itu membuat anime ini lebih hidup. Segment pertama di Hidamari no Chosoku. Ada Taito Ban sebagai Xiaoming. Ada Maria Isi sebagai Xiaoming Muda. Dan segmen kedua di Cisana Fashion Show. Ada Minako Kotobuki sebagai Yilin. Ada Harukashi Raisi sebagai Lulu. Dan Hiroki Hashimoto sebagai Mr. Steep. Segment tiga di Sanghaikoi. Ada Takeo Otsuka sebagai Limo. Dan Ikumi Hasegawa sebagai Xiaoyu. Sini mempunyai tiga director di setiap segmen. Segment pertama ada Yi Xiaoying. Dia juga yang menggarap One Day. Still Door God. Dan Surprise. Dan di segmen kedua ada Yoshitaka Takeuchi. Dia adalah Shift 3D CG dari Comic Web Film. Dan dia juga menggarap Mayonaka no Ichigo. Sedangkan di segmen terakhir ada Lee Howling. Dia juga menggarap spin-offnya To Be Hero. Dan Spirit Pack. Dan di anime ini mempunyai dua studio yang lagi kolaborasi. Yaitu Howliners Animation League. Dan Comic Web Film. Gue akan kasih nilai 8 dari 10. Karena secara keseluruhan anime ini sebenernya mirip dengan Makoto Shinkai. Mulai dari karakter yang terlihat alami dan realistis. Kipun gak terlalu ngerti dari inti karakter ini. Karena setiap karakter hanya berdurasi 30 menit. Dan dari segi pemilihan lagu. Lagu yang ada di setiap scene itu pas. Dan juga landscape sampai makanan pun terlihat realistis. Jadi pas gue lagi nonton tuh gue masih merasa realistis. Oke cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalo lo suka videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Cinema Club. Dan kalo lo punya pendapat tentang anime apa yang akan gue bahas selanjutnya. Jangan lupa share pendapat lo di kolom komen untuk kita bahas bareng-bareng. Yuk kita breakdown anime selanjutnya. Bersama gue, Yesi. Jamatane!